Komisi 2 DPRD Kota Palembang mengelar rapat tertutup bersama dengan mitra yaitu Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pertanian terkait penatapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palembang tahun anggaran 2017, Jumat 18 November 2016. Menurut Chandra Darmawan, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Palembang, sejauh ini pihaknya tidak mendapatkan kendala karena Komisi 2 akan lebih selektif terhadap rencana anggaran yang diajukan mitra Komisi 2 mengingat kondisi perekonomian saat ini sedang menurun dan anggaran terbatas. Sehingga Komisi 2 akan lebih memprioritaskan anggaran yang benar-benar dibutuhkan oleh mitra Komisi 2 DPRD Palembang. Pada saat sekarang ini posisi ekonomi ini lagi menurun dan anggaran kita juga terbatas. Kami lebih mereview dan mengevaluasi mana-mana pekerjaan yang memang kita anggap sudah harus dilakukan. Ia menambahkan untuk jumlah anggaran dari total mitra Komisi 2 belum bisa disimpulkan. Mengingat belum semua mitra dari Komisi 2 yang melakukan rapat pembahasan anggaran dan diperkirakan 25 November 2016 besaran anggaran bisa diketahui.